Video ini dibuat pada tanggal 24 Desember 2023. Mohon maaf atas keterlambatannya. So, enjoy! Oke, jadi di sini The Empire ingin menunjukkan keseruan event di Junigatsu Festival yang kelima. Sebenarnya Junigatsu Festival ini diadakan setahun sekali ya dengan lokasi yang berbeda-beda. Tapi di kali ini kebetulan Junigatsu Festival kelima ini diadainya di Kew Garden ya. Oh, pastinya rame sih. Soalnya apa? Kew Garden itu dia mengambil temanya itu airport ya, bandara. Jadi dia ada pesawat, terus juga tema-temanya dibikin kayak ala-ala airport gitu, kayak bandara ya. Pasti kalian penasaran ya, seperti apa sih event Junigatsu Festival 5 kali ini gitu. Oke, kalau gitu langsung check it out aja ya. Alright, so let's go! Oke, sekarang The Empire OTW menuju ke lokasi yaitu ke Kew Garden dan The Empire memang sengaja berangkatnya agak siangan. Soalnya kalau pagi-pagi, jujur nanti badan auto kaget ya. Soalnya udah pernah sih kemarin-kemarin di Gramedia. Ini jalanannya agak macet wajar sih, karena ini mau akhir tahun, bulan Desember juga, jadi ya rame gitu. Tapi gak apa-apa, karena jalan-jalan ya, jadi ya santai aja gitu bawaannya. Untuk tempatnya ini agak strategis, makanya mudah diakses ya, menggunakan kedaraan dan sebagainya. Nah itu dia, Kew Garden. Akhirnya udah nyampe. Eh ternyata pakirannya lumayan padat juga ya. Oke, jadi ini udah nyampe. Sekarang The Empire mau masuk. Kame ya, karena lalu sih. Jadi, ya... Kali liat dulu. Mudah-mudahan gak pep ya. Uh, ada pesawatnya dia sih. Wah, kayak bandar ya, memang konsepnya dia kayak bandar fresh sih. Dijur, tempat belum pernah sih kedatang kesini, tapi ini kan tempatnya masih fresh ya. Jadi, buat kalian kan yang banyak itu banget sama tempatnya, ini rekomen banget sih berdatang kesini ya. Lintani Air ya, sesuai namanya sih, Kew Garden. Nah ini, kita tinggal ngambil tiketnya aja ya, ntar. Cepat cari tiketnya dulu. Untuk sistem pengambilan tiketnya ini udah persis banget kayak di bandara ya. Menyesuaikan tempatnya, menyesuaikan tema kafenya. Dan yah, itu pengunjungnya udah rame banget. Berarti ini, tinggal masuk aja. Ini sekarang The Empire udah ambil tiketnya. Ini The Empire pake kalung eventnya ya, buat tiket masuknya. Ini sekarang tinggal masuk aja. Lihat ya guys, maksudnya gelang, bukan kalung. Oke, dan akhirnya The Empire masuk. Dan, wow, ternyata ini tempatnya bagus banget. Dan kalian yang mau cari spot foto yang bagus, ini Kew Garden bisa jadi tempat yang recommended banget. Dan jujur The Empire nyesel ya, karena nggak foto-foto disini. Maksudnya foto pemandangannya ya. Lumayan nih soalnya buat referensi gambar gitu kan. Apalagi interior-eksteriornya itu kan dia bagus banget gitu loh. Karena cuacanya kebetulan lagi terik ya, lagi panas. Ya direkomendasikan untuk bawa payung dan kipas. Cuman sayangnya The Empire cuma bawa kipas aja, payungnya nggak bawa. Jadi ya, udah nyenter gitu kan. Dan selama ada di event, The Empire berusaha untuk mencari tempat teduh. Dan, wow, nyata rame banget guys. Itu eventnya udah pada ngumpul semua para cosplayer dan pengunjung yang ingin menonton lomba ini ya, coswalk ya. Sebelum kesana The Empire mau lihat-lihat booth yang berdiri, yang terpapang di sana. Di sana ada booth aksesoris cosplay dan nggak cuma itu aja. Tapi ada beberapa merch ya. Merch dari SKS48 dan merch dari para cosplayer yang membuka booth tersebut. Dan kali ini The Empire ingin mewawancara salah satu pemilih booth yang ada di sana. Seperti apa ya kira-kira? Ayo kita lihat ya. Yang dengan siapa namanya? Yume. Oh, Yume. Sebenernya Yume ini mulai buka, apa ya? Mulai usaha buat, eh kaget. Apa namanya? Yume ini mulai buka usaha buat, apa namanya? Buat stand aksesoris kayak gini tuh? Sejak kapan? Oh, baru tahun ini sih. Yume udah pernah buka stand di event mana aja? Baru. Oh, Open COD aja. Oh, Open COD. Iya. Jadi buka stand di sini baru pertama ini ya? Oh, baru. Kira-kira gimana eventnya? Seru nggak? Atau sih rame kok. Ya rame kok. Ya rame. Dari mana? Pajak-pajak asing soalnya. Mulai cosplay itu dari tahun tapan? Saya mulai cosplay dari SMP kelas 9 tahun luka kan. Sekarang 2023. Udah lama ya berarti? Udah lama? 10 tahunan lah ya? 10 tahun. Iya, iya. 10 tahun. Terus pernah ikut nobba nggak sebelumnya? Nggak pernah. Oh, barangkali pernah gitu kan? Menang di kompetisi kayak Coscom atau Coswalk? Kalau jaman dulu. Ya nggak pernah soalnya lebih dari 2. Oh, kayak aku seneng pakai Coscom aja sih. Jadi, have fun ya buat hobi ya. Ya, have fun aja. Bukan untuk kayak kompetisi dan sebagainya. Ya, mancari, apa-apa yang bisa demikan kayak gitu. Oh. Kalau jaman dulu, jujur cosplay itu kan belum banyak diketahui orang. Dan sekarang semenjak cosplaynya booming itu, menurut Angel itu gimana sih? Ya, semenjak cosplay booming itu. Jadi rame juga ya. Mungkin yang dulunya normis gitu kan. Mungkin ada pesan untuk cosplay yang baru-baru gitu? Pesannya apa? Yang baru masuk? Hmm, nggak usah takut nggak punya temen sih. Nanti pasti ada temennya. Oh, gitu ya. Biasanya orang nggak takut kan? Iya. Nanti juga pasti ada yang punya kenalan atau apa-apa. Harapan untuk cosplay tahun ini dan kedepannya seperti apa? Apa ya? Semoga lebih banyak lomba-lomba yang dimenangin sama anak-anak muda. Amin. Ya. Nggak mungkin komoditas conflict lebih meluas dan orang-orang makin ini ya. Makin mengetahui gitu loh. Cosplay itu sebenarnya kayak gimana gitu. Nah. Akhirnya setelah lama berbicam-bicam dengan Yemesaki, kali ini The Empire akan melihat beberapa aktivitas cosplayer sebelum melakukan poses maupun yang mengikuti Coscom ataupun Coswalk ya. Eits, tapi bentar dulu. The Empire mau numpang promosi ya. Ini freebies-nya guys. Jadi kalau misalkan kalian ketemu sama The Empire, nanti The Empire bakal kasih freebies-nya. Ini limited edition. Jadi jangan sampai kelewatan, oke? Nah. Halo, ya. Hehehehe. Cosplay jadi siapa, Kak? Jadi bingung. Jadi bingung. Jadi bingung, Kak. Oke, lagi di make up-in. Ada yang make up-in di sini. Karakter di Hongkai Star Rail MC. Oh, Hongkai? Hongkai Star apa? Hongkai Star Rail. Star Rail ya. Kayak persona denger-denger tuh kata Hongkai Star Rail tuh. Oh iya, itu turn-based. Turn-based. Oh iya, guys. Setelah The Empire lihat-lihat boot, akhirnya The Empire nemu bannernya Rena. Dan kebetulan Rena bagi-bagi freebies juga kayak The Empire. Freebies-nya Rena ke Makasari. Guys, tadi abis meet up. Hehehehe. 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 Natural ya. Habitat ini. Halo, halo halo halo. Selain boot aksesoris cosplay dan merch Ternyata disini juga ada boot action figure Dari Chirbon Toys Community Dan beberapa boot makanan yang disediakan Di Q Garden Dan beberapa boot lainnya Yang mungkin Empire gak begitu familiar Setelah itu Empire langsung ke Lomba Coswalk Dan ternyata disini lumayan ramai Banyak cosplayer berdatangan Dan gak cuma cosplayer aja Fotografer pun berdatangan Dan pengunjung-pengunjung lainnya juga pada berdatangan Di kompetisi Coswalk ini Beberapa cosplayer akan datang Menuju panggung dan memerankan Beberapa karakter yang mereka mainkan Memang sayangnya Empire gak bisa ikut Karena Empire disini Hanya memvlog ya Tidak ikut lombanya Tapi jujur Empire pernah ikut lombanya sih Dan sayangnya tidak pernah menang guys Tapi walaupun begitu Empire setidaknya Mengalamin ya seikut lomba Coswalk seperti apa Tapi kalau untuk Coscom Empire tidak pernah guys Jadi kalau untuk lomba-lomba Kayak gitu Empire cuma ikut Coswalk doang ya Karena Coswalk Durasnya sedikit guys Kalau Coscom itu lebih kayak Ke teater sih Semakin sore Ternyata pengunjungnya Semakin banyak guys Dan berikut Empire akan menunjukkan Seperti apa Suasananya Kita lihat ya Ini Cosplayernya Lagipada Nonton Dan Ujungnya juga Yang menghiputi Postes Ya sebenarnya Banyak yang kelewat Tapi gak apa-apa sih Ini Suasana dari sampingnya Ada Perserta disini Lumayan banyak ya Jadi Jika Pesertanya sudah Tampil semua Akhirnya Mereka semua Berkumpul Di atas panggung Dan Foto-foto bersama ya Dan disana juga Gak cuman Bagian Junigatsu-nya aja Yang moto-in Tapi Beberapa Fotografer yang lain Juga ikutan pada foto ya As you can see Right here Ya Ternyata banyak juga nih Wasplayernya nih Ada berapa ya Aduh Banyak Setelah Coswalknya Sudah selesai Akhirnya Di event ini Juga menampilkan Bagian macam Performance ya Dari Idol Cuman gak tau Namanya siapa Mungkin Kalau kalian ada yang tau Kasih tau lewat Komen aja ya Dan Empire juga Sempat diajak Buat joget-joget Kayak gini sih Tapi Aduh Gak deh Soalnya Takut encok Setelah nonton Empire Akhirnya Beri keluar Dan Liat banget Itu tuh Banyak banget Ini pengunjungnya Gak cuman Cosplayer aja Pengunjungnya juga Dan Di tempat Cafe-nya juga Rame guys Karena kebetulan Cualcannya lagi terik Panas Jadi orang Pada ngantri Bilih minum Jadi seperti itulah Karena saking panasnya Empire sampai bertuduh Di tenda belakang Walaupun Udah sore pun Tetap kerasa ya Di bagian depan Q Garden Empire juga Fodbar bareng Sama cosplayer Disitu Dan Empire juga Mewancarai Beberapa cosplayer Yang mereka temuin Berikut Adalah Videonya ya guys Oke selamat sore Dengan siapa Rizky Mulai cosplay Itu dari Kapan 2012 2012 Oh udah lama ya Ini cosplay Jadi Kanai Dari Kimetsu noyaiba Nah apa Ya apa sih Kimetsu noyaiba Nah ya lupa Namanya apa Kesininya Kesininya Sama temen Atau Sendiri Oh sendirian Tau dari mana Kalau ada event di Q Garden Kayak ini Di IG ya Jadi sering Apa ya Stay update Gitu Jadi sering update Gak tau gimana Gitu Jadi Oh sering update Jadi IG Kira-kira gimana Eventnya Seru gak Di Q Garden Ini Seru Cuacanya Ya 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 Sebering Apalagi Kalau udah sore Gitu Kalau udah Menurut Rizky Apa Kak Rizky Sendiri Cosplay Jaman sekarang Lebih rame Yang dulu Apa yang sekarang Jelas Sekarang Sira 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 Instant Instant Karena udah Udah Ada Yang renta Ngetel Gitu Kalau Zaman Dulu Kan Bikin Sendiri Gitu Empornya Lebih Ya Pokoknya Lebih Menantang Yang Dulu Dan Menurut Empire Sendiri Rame Nya Karena Viral Di Internet di tiktok kalau Kak Rizky sendiri ini cosplay ini karena hobi atau bagaimana? hobi ya pernah ikut lomba sebelumnya? pernah? lomba pernah menang? pernah menang? juara gitu? pernah dan dari cosplay itu sendiri kayak ketemu teman baru soalnya banyak pengalaman baru terus aku belajar make up belajar crafting itu semuanya lagi di cosplay apalagi ketemu teman-teman yang frekuensi harapan untuk cosplay kedepannya seperti apa sih Kak Rizky? semoga menambah kondusif ya jangan ada drama-drama janganlah setiap hari mending lihat yang prestasi aja halo dengan siapa Kak? aku Nekohi 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 ini mulai cosplay dari tahun berapa? aku mulai cosplay dari tahun 2013 oh 2013 udah lama ya? iya itu tau cosplay itu dari mana sih? aku awalnya tuh kayak ngeliat-liat kayak biasa kan dulu kan aku suka warnayat gitu nyari-nyari anime gitu terus temen tuh orang yang kayak dandan kayak animenya terus dikasih tau itu tuh cosplay terus akhirnya aku masih nyari tau gitu loh oh nyari tau kenapa sih? bisa masuk cosplay itu karena apa? alasannya alasannya ingin jadi anime jadi anime ya? gitu terus akhirnya jadi ketingnya kayak gini impian masa kecil ya? iya sama ini aja sih unik aja sih ini kayak aku kan suka cosplay tuh dari makeupnya gitu kan pasti kan gak asal makeupnya gitu pasti setiap karakter tuh beda-beda makeupnya gitu sih apalagi yang cowok makeupnya kayak gini cowok beda makeupnya yang cewe beda lagi makeupnya gitu semenjak ikut cosplay sampai sekarang ya masih cosplay apa sih yang apa yang dialamin ruasa tadi yang dialamin sih mungkin masih suka dukanya ada ya kadang kostum gak dateng gak sesuai gak sesuai apa sih deadline gitu tapi sukanya tuh karena banyak ini aja sih banyak temen-temen baru terus banyak kenalan baru gitu terus sama pengetahuan juga ada perbedaan antara cosplay sekarang dengan yang dulu gak sih yang dulu sama sekarang lebih paling pasti pembedanya tuh yang sekarang tuh lebih gampang lebih gampang karena sekarang itu udah ada rentalan kita beli wig juga gak usah nunggu lama sampe 10-20 tahun dan hampir setahun dan sekarang tuh juga harganya juga bervariasi terus juga kalau bikin baju itu bisa tuh sekarang PO iya bener-bener susah banget buat cari apa namanya yang bisa bikin cosplay kalau sekarang udah instan ya aku udah banyak banget kan udah ada yang rental jadi tinggal rentang aja gitu harapan cosplay kedepannya seperti apa sih untuk TNKW sendiri hmm sebenernya aku kayak pengen fokus di lebih fokus ke kompetisi aja sih sekarang oh pernah ikut cosplay iya aku tuh gak ikut cosplay lebih jauh lah kalau ada waktu aku gak ikut cosplay oke cosplay ya udah mudahan kesampean lah ikut cosplay pernah menang juga untuk cosplay apa cosplay menang menang iya aku menang gini sama Cassandra Dimitris dari resident village harapan cosplay kedepannya seperti apa harapannya adalah semoga cosplay yang lama-lama tercapai dan semoga ada prestasi baru amin halo kak dengan siapa kak dengan kak dengan kak Bojem oh ya kak Bojem nih kak Bojem ini mulai cosplay dari tahun berapa mulai dari tahun 2017 oh 2017 berarti kita hampir 6 tahun ya hampir 6 tahun play pertamanya kak Bojem siapa sih dari saya mulai pertama ini Sayang Seiya Sayang Seiya tipe Kermo ya di kasus pernah ikut lomba gak sih kayak cosplay walk atau cosplay sampai sekarang sih masih ke cosplay aja sih oh Coswalk Bojem sendiri tau cosplay dari mana tadi sih ada yang ngajakin ini coba ini aja dulu tetang ke event cuma jadi siapa tuh apa event itu terus lama-kelamaan akhirnya terjun ke langsung ke cosplay terus lama-kelapanya sampai kalau tiap event pasti cosplay oh gitu ada pengalaman tersendiri gak sih saat cosplay gitu pasti sebenarnya kalau saya kan tadinya kalau cosplay kan pajak seadanya lah itu pajak seadanya jadi pernah orang lain pernah ini ada kok costume-nya seperti itu iya ini mah rental lah senang dari cosplay itu tuh ada segi positifnya gak sih yang bikin satan kayak ketemu sama temen-temen baru ada yang pertama kalau saya kalau hilangin rasa ini kalau lelah kerja atau apa biar datang event biar ke depan oh gitu ya gitu yang pertama ya bisa tambah temen-temen baru oh tambah temen-temen baru ada perbedaan gak sih dari cosplay yang dulu sama yang sekarang gitu ada gak yang dulu ada sih dari awal-awal pertama sama saya dari cosplay terus ada yang ngindir lama-lamaan yang ngindir malah berhujung ke ini wah wah itu sih lama-lama berkembang itu bukan itu itu aja jadi ada self improvisation gitu ya harapan cosplay kedepannya seperti apa kak? harapan cosplaynya sih saya mau tingkatkan lagi ke tingkat kita bikin costume lagi kita make up-nya lebih diingkatkan lagi gitu lah oke oke terima kasih banyak ya gua sepertinya selamat sore kak dengan siapa? nama aku Mai mulai cosplay dari tahun berapa kak? aku dari tahun 2012 oh dari 2012 juga tau cosplay dari siapa kak? aku tau cosplay itu dari temen dan itu tuh waktu pas lagi lihat kayak majalah gitu anime monster gitu-gitu kan masih jamannya kayak itu ya masih masih ada jamannya majalah gitu iya apa sih cosplay itu? terus yaudah iseng dibawa temen ke apa namanya? ke event? iya di Bandung pertama kali oh pertama kali di Bandung? iya terus ya eh kok lucunya kayaknya bajunya bagus-bagus lah kok bisa jadi hasbu dan waifu gitu jadi yaudah mau nyoba-nyoba dan akhirnya ketagihan cosplay pertama kali karakter dari apa? dari Naruto jadi Sasuke oh jadi Sasuke iya kecilnya iya kecilnya belumnya pernah ikut lomba kayak Coswalk atau Coscom? ehm meskipun aku tuh dari tahun 2012 kan ya baru ikut Coscom Coswalk tuh tahun 2001 2001? awal-awal kan masih pandemi tapi udah mulai udah mulai reda kan? udah mulai ada event lagi kalo gak salah di Bandung antara 2001 atau 2020 aku lupa di situ sebelumnya sih gak pernah gitu kayak gak minat loh tapi karena ketemu temen yang ngajakin yang apa ya namanya ngedorong buat ayo ayo ikut kompon gitu iya jadi menurut Kak May sendiri eee cosplay sekarang sama dulu ada perbedaan gak sih? gitu aku lebih kayak ada sih banyak banget gitu ya dari awal tahun 2012 sampai 2003 sekarang yang sangat aku lihat itu kayak kalo 2012 kan keterbatasan akses gitu ya iya online shop aja gak ada sekarang tuh udah banyak kostum yang bisa bagus-bagus ya informasi juga banyak kan makeup aja kalian sekarang bisa lihat di Youtube senang kan zaman dulu nyari tutorial dan nyari apa ya bahan-bahan aja susah gitu oh gitu jadi lebih mudah sekarang ya sekarang dulu sangat mudah itu lah jadi kayak aduh kayaknya kalo misalkan aku sendiri sebagai cosplay kalo gak improve sayang gitu dari tahun 2012 yang ngerasain susahnya nyari bahan iya khususnya nyari custom dan sekarang jadi kampang banget aku jadi gatau sendiri gitu oh gitu dari cosplay sendiri tuh dapet pengalaman seperti apa gitu Kak May? aku tuh emm awalnya tuh apa ya kayak aku udah pernah di cosplay tuh yang paling berkesan buat aku tuh ikut lomba sama akhirnya bisa menghasilkan walk dari cosplay karena aku juga salah satu maker gitu maker gitu maker kostum jadi kayak ya awalnya mungkin orang tuh juga awalnya agak skatis gitu apa sih cosplay lumayan kan itu mahal gitu tapi ternyata bisa balik modal akhirnya mereka mendukung gitu dan bikin aku kayak lebih keluar lah gak malu-malu lagi kayak karena menurut aku dari jaman aku dulu tahun 2012 sampai sekarang tuh kayak 180 itu aja perbeda gitu kayak bisa ngomong dulu lah kayak yaudah gak mau gitu kayaknya enak jadi dari hobi akhirnya ke ini ya jadinya bisa menghasilkan apa sih namanya kayak improvement diri lah self improvement apa ya self self love juga gitu aku jadi besar mencintai diri sendiri improvement berubah diri jadi lebih baik kalau untuk harapan cosplay kedepannya seperti apa sih karena aku udah sering banget lihat teman-teman aku juara dan banyak kenalan yang pernah keluar dan juga aku secara pribadi pengen banget seperti itu dan sebenernya Indonesia tuh banyak banget cosplayer-cosplayer yang sangat berbakat banget gitu dan aku pengen kita semua bisa bikin cosplay sebagai hobi yang ngebanggain Indonesia lah gitu yang bisa lebih didengar gak kayak cuma segera negatifnya yang kita tahu gitu kan karena ya seperti yang kita tahu kan karena sosial media lebih banyak negatif banyak keluar itu memang wajar sih gimana manusia lah gitu cuman sebenernya kita banyak yang berprestasi juga kok gitu dan aku pengen semua orang tuh tahu gitu dan pengen lebih banyak lagi lah orang yang lebih berprestasi gitu ya min kemudahan ya banyak yang berprestasi eh terima kasih atas waktunya terima kasih ada yang belum berkenan ya min terima kasih banyak kak oke bye 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 oke jadi itulah hasil wawancara dempire bersama beberapa cosplayer yang dempire temuin tadi dan yang terakhir adalah wawancara dari pemilik boot merch dan cosplay selain Yumesaki tadi sekaligus manager dari Idol SKS48 seperti apa videonya berikut inilah videonya oke selamat sore kak dengan siapa kak kak Rahel oh kak Rahel oh iya kak Rahel disini buka boot iya boot apa aja sih aku manager dari SKS48 iya ada musa ada bagiannya SKS48 kayak fotokart terus limestick sama headbanner terus ada juga kayak penak-penit penak-penit cingin dalam talung LR dan banduk-banduk oh jadi aksesoris khusus cosplay ya atau ada yang baby juga tapi normis kalo misalnya ada yang mau beli kayak kemarin juga ada yang dari Panitia atau dari Cure Garden ada yang oh ada yang iya dipake segala usia mau wibu tidak wibu juga bisa ada oke sebelumnya pernah buka boot di event lain gak sih selain disini oh iya lumayan sering ya no sorry ya apa aksesoris kayak gini ini handmade ada yang handmade ada yang import ini handmade juga ini handmade handmade semua handmade ada yang ada yang ada yang ada yang juga sebelumnya kakak pernah ikut cosplay gak sih cosplay cosplay iya pernah ikut cosplay juga dari tahun keberapa? udah banget sekitar ke 2014 2014 2013 2013 oh iya saya pernah ini juga pernah lihat kakak juga pernah cosplay apa sih megurin luka deh kalo lah oh iya iya pertama kali itu cosplay pertama kali ya sebelumnya pernah ikut lomba kayak coscom atau coswalk? kalo coscom aku belum pernah soalnya gak pernah ada waktu latihannya tapi kalo coswalk kalo misalnya lagi pengen given tapi kayak sayangan soalnya cosnya udah bagus nih yaudahlah turunin coswalk kapan lagi kan bulan? biasanya dulu range kayak 10 ribu sampe 20 ribu lah iya jaman dulu tuh kalo cosplay itu kan rata-rata banyak yang bikin sendiri ya beda ya kalo sekarang gitu kan iya benerah mungkin perbedaannya kalo cosplay yang sekarang dengan dulu mungkin seperti itu sih iya iya banyak belinya iya sekarang ada rentalan jadi bisa hemat biaya kak Rahel dari hobi cosplay tersebut ada pengalaman gitu gak sih kayak ketemu sama temen silah turunin terus juga nambah skill baru gitu ada pengalaman sebut gitu kan? kan awal-awal ya cosplay awalnya cuman kayak buat hobi aja ya iya buat hobi biar kayak animalized oke iya lama-kelamaan kayak nambah temen nambah relasi kayak jadinya kayak gini buat kerjaan iya ada rentasi ada jualan kayak gini ya jadi bukan cuman disini aja seluruh Indonesia lah ada temennya pasti kayak Jakarta Jawa Barat pokoknya ada lah temen jadinya banyak temen banyak rejeki iya banyak rejeki Alhamdulillah ya ada buat rejeki gitu untuk harapan cosplay kedepannya seperti apa sih kak Rahel? harapannya sih ya biar lebih rame lagi dan orang itu kayak bukan menganggap aneh jadi kayak orang Indonesia harus terbiasa dengan adanya cosplay ya iya 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 capek banget, dia akhirnya memilih untuk pulang dan beristirahat so, Oscar-nya untuk event Junigatsu ke-5, it was nice to meet the other people right there oke, jadi seperti idulah video The Empire ketika mengunjungi event Junigatsu ke-5 di Kew Garden walaupun The Empire melewatkan berbagai hal seperti acara puncak malam di Junigatsu ke-5, tapi yang penting The Empire seneng sih akhirnya bisa ketemu langsung dengan teman-teman The Empire di sana, termasuk FL ya, friendlies The Empire itu ada yang hadir ke event Junigatsu festival yang ke-5 itu tadi, banyak yang nanya sih kapan The Empire datang ke event gini-gini sebenarnya The Empire itu belum tentu ya karena The Empire juga jarang datang ke event terus juga udah gak pernah cosplay kayak dulu lagi, jadi ya mohon maaf karena The Empire sekarang mau lebih fokus ke konten plus ke animasi ya, jadi yang ditegankan itu lebih ke profisinya The Empire sebagai seorang freelance artist jadi kalau misalkan ada event cosplay apa karena suka gak sempet datang gitu jadi ruh maaf banget ya guys dan maafkan diriku ini yang kelamaan hiatus ya udah jarang live paling ya konten-konten biasa gimana insya Allah Dempere usahain sih karena Dempere tidak bisa janji juga oke, out to the Empire guys terima kasih banyak sudah mampir ke video vlog event cosplay-nya Dempere hari ini jangan lupa buat like videonya dan jangan lupa buat subscribe channel-nya ya oke, thank you for watching my video here about event cosplay-nya Junigatsu Festival 5 don't forget to like also subscribe my channel and I'm really sorry I've had a mistake mohon maaf kalau misalkan Dempere ada kesalahan ketika sedang membuat konten maupun perkataan Dempere yang kurang berkenan itu aja sih alright so yeah and then see you on the next content bye-bye thank you so much for coming bye-bye dadah bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!